Janji tinggal janji. PLN di Kabupaten Tanjap Timur tetap saja melakukan pemadaman listrik meskipun di bulan Ramadan. Pemadaman listrik sejak awal Ramadan ini terjadi di Kelurahan Nipah Panjang 1 dan Nipah Panjang 2. Warga Nipah Panjang sangat mengeluhkan kondisi yang terjadi, apalagi pemadaman sering terjadi pada saat jam berbuka dan sholat tarawih. Warga Nipah mengaku pemadaman rata-rata hingga 2 jam. Sering lah ya. Jam maghrib seperti itu sering pemadaman ya Bu ya? Sering harusnya. 2 jam. Kalau bulan Ramadan gini ada mati? Aduh kemarin. Dekat maghrib atau? Dekat maghrib lah. Mati ya. Harapannya apa Bu untuk pihak PLN Bu? Mati. Sementara itu pihak PLN yang dikonfirmasi mengaku pemadaman sengaja dilakukan karena adanya defisit daya. PLN juga mengatakan pemadaman dilakukan secara bergilir, tidak hanya di Nipah namun merata di semua kecamatan.